Halo Sobat Tenda Service, lanjut lagi kita teman-teman sekalian Oke teman-teman sekalian ini kita melanjutkan service Service Tave Airfan E1C yang sebelumnya kita perbaiki ya di part 1 Itu kita sudah selesai melakukan pergantian konektor cas ya di mesin Nah setelah itu karena kita jumpai fleksibel LCD-nya itu sobek Jadi ini proses di video part 2 ini kita melakukan jumper LCD Maksudnya jumper fleksibel LCD-nya ya Jadi ini saya proses melakukan pengikisan ini ya Pengikisan jalur di fleksibelnya supaya kita bisa untuk menyolder timah di jalurnya Dan kita bisa melakukan penjamparan ini ya fleksibelnya teman-teman Nah pada proses ini memang memakan waktu yang cukup lama Jadi dibutuhkan kesebaran, keulitan, kejelian dan apa ya Kejelian ya kejelian teman-teman Karena memang jalurnya cukup kecil-kecil ya Cukup kecil dan rapat sekali teman-teman Jadi ini saya kikis jalurnya menggunakan pisau cutter yang kecil ya Ukuran kecil terus itu ujungnya saya patahkan supaya benar-benar tajam ya Runcing, nah setelah sudah saya kikis ya Jalurnya saya kasih timah pasta cair ya Kemudian saya solder Supaya jalur yang saya kikis tadi itu bisa menempel timah baru Nah setelah ini Lanjut saya melakukan pengikisan jalur di bagian ininya ya Di bagian Belahan fleksibel yang di sebelahnya Nah itu Jadi disini karena Belahan fleksibel itu cukup tipis ya Mendekati pin ininya ya Mendekati pin yang akan Kita tempelkan ke soket ininya ya Fleksibel LCD Jadi disini cukup payah ya teman-teman Cukup ada kesulitan Bagi saya itu Bisa dilihat ya Nah itu dia Ini sudah langkah melakukan penyambungan kabel jumpernya teman-teman Nah disini Saya sebenarnya cukup apa ya Cukup kurang cermat ya teman-teman Sekalian Harusnya saya Mengikis Jalurnya lebih sedikit ke atas ya Nah itu saya terlalu dekat ya Jadi teman-teman Sobat teman-teman selera service Sebaiknya jika menjumper kabel Fleksibel LCD di atur jaraknya cukup panjang ya Kabel apanya jarak penjambarannya Karena Supaya lebih mempermudah teman-teman Dalam melakukan penyolderan kabelnya nanti Tapi kalau sudah biasa lebih gampang ya Kalau sudah terbiasa gak masalah Tapi kalau bagi yang teman-teman baru pertama kali Melakukan penjambaran Ini fleksibel LCD Atau fleksibel apapun itu Sebaiknya di atur jaraknya cukup Apa ya cukup panjang ya Supaya Lebih mudah untuk melakukan penyolderan kabel jumpernya nanti Karena kan Jika kabel jumpernya pendek Ketika kita menyambungkan pin yang satu ke pin yang Yang akan kita sambung itu Jika kabelnya kepanasan Dia akan bakalan bergeser-geser ya Bakalan lepas dari pin yang sebelumnya kita solder Jadi untuk mengantisipasi ini kita atur jarak yang lebih sedikit jauh ya Jika fleksibelnya memungkinkan Untuk kita jumper dengan kabel cukup panjang Kalau ini sebenarnya masih Masih apa ya Masih compatible lah Untuk kita jumper dengan jarak panjang Karena masih ada Rongga ya teman-teman Namun saya tadi Sebelumnya saya tidak memikirkan itu ya teman-teman Tapi disini saya dapat solusi untuk mengantisipasi Saya 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 akali dengan Sambil menjepit dengan pinset Kemudian menggunakan Piso cutter ya Namun itu lebih capek kerjanya Lebih rumit lagi teman-teman Bakalan mengganggu kabel-kabel jumper yang sudah kita solder sebelumnya Memang langkah ini cukup lama ya teman-teman Dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi Itu beberapa tools yang saya gunakan Nah Jika kita mempunyai mikroskop digital itu lebih Akan lebih sangat mudah ya Membantu kita untuk melihatnya Nah disini saya Menggunakan mini Mini kaca pembesar ya teman-teman Jadi ini ya Alakadarnya cukup Bisa dibilang cukup sulit ya teman-teman Tapi memang kalau kita tidak punya budget Untuk membeli mikroskop digital Ya beginilah caranya kita gunakan Kaca pembesar mini seperti ini Ya kalau untuk kita pemula gak masalah Kita belajar dari yang sulit dulu ya Supaya nanti ketika kita punya mikroskop digital Itu bakal lebih mudah lagi nanti kerjanya ya Ini memang cukup lama Kalau boleh jujur ini Saya Karena baru pertama kali mencampur fleksibel LCD Yang seperti ini itu Saya memakan waktu hampir Hampir 2 jam ya Kalau boleh jujur teman-teman sekalian Dan ini sebenarnya termasuk lebih mudah Karena hanya satu layer ya Hanya di bagian depan saja Satu lapis jalur lah Begitu maksudnya teman-teman Kalau dibandingkan dengan LCD yang sekarang itu kan Double layer ya Timbal balik jalurnya Nah ini sudah selesai Saya skip aja tadi itu Karena cukup lama Jadi ini proses pengeringan lem UV ya teman-teman Jadi disini setelah saya jumper Kabel fleksibelnya Kemudian saya berikan lem UV Nah itu Saya keringkan sekitar 10 menit Karena cukup tebal ya lem UV nya teman-teman sekalian Kenapa di lem UV ya Namanya saja Fleksibelnya sudah sobek ya Jadi tidak kuat Jika kita biarkan saja Nanti bakalan Lepas lagi kabel jumpernya ya teman-teman Jadi saya lem UV Cukup tebal ya Itu saya Keringkan sekitar 10 menitan ya teman-teman Kalau dia lem UV nya tipis Paling 5 menit sudah kering ya Itu karena cukup tebal Jadi sekitar 10 menitan Ini kita pasang kembali Semua mesin dan soket-soketnya ya Nah Disini karena saya melihat Apa namanya Melihat Flexible LCD nya Yang sebelah itu kan Masih Belum beli lem UV ya Jadi masih Kelihatan Ada Carak sobekan Jadi Saya ambil inisiatif Untuk itu ya Melakukan lem Lem UV nya lagi tadi Nah ini setelah-setelah Saya apa Saya perbaik Setelah saya pasang kabel Flexible nya Ternyata Itu ya teman-teman sekalian Masih sama aja Layarnya bergaris-garis Nah ini yang saya bilang tadi Saya coba lagi Memberikan lem UV ya Ini di ininya ya Di bagian Sebaliknya tadi Yang sebelumnya kan Di bagian Bawah itu kan Sudah kita jumper Dan sudah kita kasih lem UV Nah ini sebaliknya lagi Karena saya tadi melihat ada Regangan sedikit Saya takut itu ada Pengaruh Jadi saya lem UV lagi Nah ini sudah selesai Kemudian saya tes lagi Apakah Berhasil ya Apakah muncul indikator Di LCD nya Ketika Ketika kita melakukan Pengecasan ya teman-teman Kita lihat Bagaimana hasilnya Kita sudah berjubahku ya Mencampur LCD nya Apakah ini berhasil Kalau dihidupkan Dia kan Gak mau ya Karena mungkin Baterai nya sudah drop ya Tadi Nah ini Ketika saya colokan Charger Ada indikator LCD Atau backlight Menyalain namun Hanya Sebatas garis-garis Saja ya teman-teman Nah saya curiga Ini memang LCD nya Rosak juga ya Karena seharusnya Kalau LCD normal Dia pasti muncul ya Indikator perkencasan Atau indikator petir Gitu Atau indikator baterai Ya normalnya Saya pastikan dulu Lagi mesinnya Apakah normal Nah disitu Konsumsi ampere nya Normal Di 1,3 ampere Jadi aman ya Untuk baterai dan mesin aman Nah Kemudian saya Rabar-raba Tidak ada yang panas Hanya hangat-hangat Biasa Jadi saya Saya curiga Jadi disini Bahwa LCD nya Rusak ya teman-teman Jadi ternyata Kita jumper Flexible nya Tidak membuahkan hasil Hanya kita bisa Mengetahui Bahwa LCD nya Kemungkinan rusak Disini saya ragu Saya mau pastikan lagi Apakah Tegangan pengecasan nya Sampai ya Di konduktor Baterai nya Disini saya coba Ukur Di pin Itu ya Soketnya ya Di pin Combat nya Konduktor baterai nya Ini jenis nama Nah ternyata disitu Normal ada tegangan Pengecasan Sekitar 3,8 ya Jadi Itu kan dari IC charge nya Sekitar 3,8 Sampai ke baterai Itu normal Nah seperti tadi Indikator nya Bahwa Memang menunjukkan Bahwa LCD nya Rusak Jadi Tidak apa-apa Jadi pembelajaran Kita sudah berusaha Ya semoga saja Nanti Bisa cari LCD nya Oke teman-teman Cukup sekian ya Pembahasannya Sampai jumpa Di video saya berikutnya Terima kasih Salam service Dari saya Bye Tentra service Dari saya Sampai jumpa Tentra service Sampai jumpa Tentra service